Disini ada soal menaik peluang, langsung aja, 2 berdatu dilembar bersama, maka peluang muncul angka 2 pada datu pertama atau angka 6 pada datu kedua adalah Nah, rumus peluang itu sama dengan NA per NS, NA adalah jumlah kasus yang muni syarat, dan NS adalah jumlah total semua kasus Nah, disini saya juga sudah buatkan tabel mengenai 2 berdatu yang dilembar bersama Nah, maksudnya 1,1 ini apa? Jadi maksudnya 1,1, ini datu pertama itu muncul angka 1, dan datu kedua juga muncul angka 1 Lalu maksudnya 1,2 ini apa? Jadi datu yang pertama muncul angka 1, dan datu yang kedua itu muncul angka 2, serta seterusnya Nah, disini kita diminta untuk mencari peluang muncul angka 2 pada datu pertama atau angka 6 pada datu kedua Nah, kita kerjakan muncul angka 2 pada datu yang pertama, itu yang ini semua Nah, jadi kita bisa tulis peluang muncul angka 2 pada datu yang pertama itu sama dengan NA, NA itu jumlah kasus yang muni syarat Nah, pada kasus ini ada 6, jadi kita bisa tulis 6 per NS NS ini jumlah total semua kasus Disini ada 6 dikali 6, yaitu 36 Lalu kita mencari peluang muncul angka 6 pada datu yang kedua Nah, yang muncul 6 pada datu yang kedua itu ini semua Nah, tapi disini 2,6 ini sudah Kita ambil pada peluang muncul angka 2 pada datu yang pertama, jadi kita tidak boleh pilih ini lagi Jadi tinggal peluang muncul angka 6 pada datu yang kedua itu sama dengan Jadi tinggal ini, 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 dan ini Tinggal 5 per 36 Nah, karena disini dimetannya itu atau, maka kita jumlahkan Jadi P2 ditambah P6 Nah, P2 itu 6 per 36 Ditambah 5 per 36 Jadi hasilnya itu 11 per 36 Jadi peluang muncul angka 2 pada datu yang pertama atau Angka 6 pada datu yang kedua adalah 11 per 36 Sampai bertemu di percayaan selanjutnya Sampai bertemu di percayaan selanjutnya Terima kasih telah menonton!